musik Saya sudah sampaikan bahwa dimanapun kita beroperasi, berada, kita harus tunjukkan gupman praktis, saat ini konsesi PT Fali ada di tiga provinsi ya, Sulsel, Suliteng, Sulitera. Nah, semua pabrik baru yang kita bangun di sana nanti akan berbasis rendah kador. Dan semua penambangannya akan dilakukan oleh PT Fali. Jadi bangun pabriknya memang dengan partner, tapi tambangnya enggak. Tambangnya hanya PT Fali. Tentu, standar di Surah Angko ini yang sudah baik kita akan bawa ke sana itu minimum, kalau bisa lebih baik lagi. Dan dari sisi pabrik kita berpartner semua komitmen ESG kita, environmental social governance sudah disepakati dengan partner, akan menjadi standar minimum. Kalau bisa lebih baik, lebih baik lagi. Nah, untuk itu tentu kan ini sekarang ada demand luar biasa, ini kesempatan luar biasa. PT Fali saya sampaikan tadi, kita siap untuk menjemput kesempatan ini. Kita akan mengambil peran kita juga. Maka dari itu tadi saya sampaikan kita masuk ke era baru, era untuk mengembangkan bisnis kita, driven by purpose. Makanya tadi itu pabrik kita di Bahadopi, tadi saya sudah sampaikan Sultan kita sudah dapat approval final investment decision ya, dari Dewan pabrik kita, itu langsung sekarang dalam tahap sudah profisi mulai. Kemudian Pemala juga ada beberapa announcement yang kita sudah mulai. Sororako sendiri di Sulawesi Tengah Selatan ini, kita ada juga. Sekarang sudah finish, vis-vis-vis harinya, sudi pelayanan sudah selesai. Kita, kalau nanti Tuhan izinkan, lancar semua akan ada announcement segera dia. Amin. Jadi semua kebagian yang tiga provinsi, pasti kita akan lakukan. Ini kesempatan luar biasa, momentum luar biasa, harus kita lakukan. Planet change sudah menjadi global trend ya, dan harus ada program karena global trend, jadi ramai-ramai semua dunia bicara mengenai pentingnya untuk dekabonisasi global. Nah, dekabonisasi global ini, seakan-akan semua perlu banyak sekali essential mineral. Essential mineral itu diantaranya adalah nikel. Jadi negara kita, bangsa kita dikarunyai dengan begitu banyak kekayaan nikel. Ini suatu berkah luar biasa. Ini kesempatan luar biasa, karena akan ada banyak sekali di netteran nikel. Tentu nanti ini menciptakan uang untuk investasi, menciptakan paham pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun dari PT Kali, kami ingin menekankan bahwa kami ingin menjadi bagian dari solusi dekabonisasi ini, dengan tetap mempertahankan dan memperbaiki terus good money practice kita. Jadi selalu menggaungkan good money practice kita. Dimanapun kami beroperasi, kami akan selalu menunjukkan standar dan komitmen kami untuk penambahan yang terbaik. Jadi apa yang sudah kami lakukan di Surakul akan dibawa juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jadi rekan-rekan sekalian, itu yang menjadi pengharian dan fokus kita ke depan. Dari Surakul sendiri, saat ini kita adalah perusahaan pabrik nikel, ya smelter, dengan teknologi RKF, dengan karbon intensitas serendam di Indonesia. Saat ini sekitar 28 ton, merupakan capacity, tapi bukan berarti bahwa kita berhenti di situ. Jadi untuk Surakul Smelter sendiri, kita sudah punya peta jalan, tahun lalu di Glasgow, COP26, saya sudah 6 secara putri, bahwa kita punya target emisi Reduction Scope 1 dan 2 tahun 2030 sepertiga dan menuju Net Zero 2050. Dan untuk sepertiga ini, salah satu bentuk nyatanya yang tahun lalu kita ngomong, tahun ini adalah peresmian red listrik dan mobil listrik yang kemarin Februari. Jadi Februari mobil listrik, sekarang Agustus red listrik. Jadi ini satu contoh dari langkah nyata kita dalam menjalankan setelah aritmen yang kita sudah lakukan. Tentu ada banyak lagi nanti program-program ke depannya. Maka dari itu hari ini kita ngangkut semuanya untuk mencanangkan dan mempertegas lagi komitmen tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!